Wakil Ketua Umum Partai Golkar Erwin Aksa mengatakan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Yusuf Kala mengusulkan agar Anies Baswedan dan Sandiaga Uno membuat perjanjian. Perjanjian itu terkait pembagian kerja ketika menjabat sebagai gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada 2017 lalu. Erwin mengatakan JK mengusulkan ada perjanjian tersebut karena JK sudah membuat perjanjian serupa saat berdua dengan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY pada masa pemerintahan periode 2004 hingga 2009. Erwin juga mengungkapkan bahwa ada perjanjian terkait utang-piutang antara Anies dan Sandiaga. Erwin menyebutkan Sandiaga memberikan utang kepada Anies untuk memenuhi kebutuhan logistik pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Erwin sendiri merupakan salah satu sosok yang masuk dalam barisan pendukung pasangan Anies Sandiaga pada 2017 lalu. Sebelumnya Sandiaga juga sempat mengungkap adanya perjanjian antara dirinya Anies dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto terkait pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Akan tetapi pria yang kini menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tersebut enggan membeberkan isi perjanjian tersebut. Sementara itu Sudirman Said yang ketika itu juga masuk dalam tim sukses Anies Baswedan mengakui bahwa ada kesepakatan Anies Sandi soal beban biaya kampanye. Ketika itu Anies memang tak memiliki modal yang kuat untuk bertarung pada pilkada 2017. Namun beban biaya itu dianggap tuntas lantaran keduanya akhirnya meraih kemenangan. Di sisi lain Sudirman mengaku tak tahu menau soal perjanjian Anies dengan Prabowo yang sebelumnya santer diberitakan juga terjadi kesepakatan di tahun 2017.